Intro Kalimantan merupakan sebuah anugerah dengan kekayaan alam yang dipadukannya karagaman hayati serta warisan sosial budaya luhur yang harus dilestarikan berbagai cara ditempuh demi terjaganya kelestarian bumi Kalimantan Intro Pandemi COVID-19 berangsur-angsur meredah, geliat ekonomi pun mulai membaik. Bahkan, Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 1,85% pada kuartal pertama 2022. Motor utama ekonomi Kalimantan adalah sektor pertambangan, terutama batu bara. Banyak yang berasumsi industri tambang tidak lain hanya soal pengerukan hasil alam. Namun nampaknya salah besar. Meskipun industri tambang identik dengan eksploitasi alam, tapi nyatanya sektor ini terbukti dapat memberikan kontribusi kepada lingkungan dan sosial. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tahun 2021, nilai kontribusi kegiatan CSR perusahaan tambang batu bara kepada sektor lingkungan dan sosial mencapai 546,3 miliar rupiah. Nilainya meningkat dari tahun 2020 yang hanya mencapai 478 miliar rupiah. Jadi bukan isapan jempol belaka ya, jika aspek lingkungan sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur dapat berkembang ke depannya, di mana perusahaan tambang merupakan motor penggerak dan kontributor penting. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan Kalimantan Timur. Agrowisata, kerjasama usaha dengan masyarakat, BUMDES dan inisiasi energi bersih merupakan konsep yang dapat diwujudkan. Konsep ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Wisata alam yang dibalut dengan pengelolaan pertanian bisa menjadi andalin Indonesia yang kaya akan hasil alam. Ya, salah satunya seperti di tempat saya berdiri saat ini, di Agrowisata Mapantama yang dikembangkan oleh PT. MHU di Desa Losumber, Kecamatan Lawakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di lokasi agrowisata Mapantama, pengelola melakukan konservasi tanaman lokal langka dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati serta sarana pemberdayaan petani. Pengunjung yang berekreasi ke tempat ini bisa melakukan kegiatan outbound, selain itu juga pengunjung bisa menikmati lingkungan pertanian yang asri. Ya, Alhamdulillah hadirnya Mapantama ini berkat, antusias daripada warga masyarakat yang berkinginan bagaimana nanti ke depannya masyarakat khusus yang ada di Desa Losumber bisa juga menambah nilai ekonominya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana si mindset masyarakat ini kita ubah lagi dan kita edukasi kembali agar nanti sama-sama bisa mengembangkan di suatu wilayah itu. Yang jelas dampak yang sangat luar biasa dengan adanya kegiatan Mapantama melalui Pogdarwis yang ada dan dikoneksikan dengan kerjasama dengan intennya komunikasi yang baik terhadap manajemen MAU. Mampat daripada kehadiran ini adalah betul-betul sangat bermampat. Yang tadi yang pertama adalah bisa menambah nilai ekonomi masyarakat. Dan potensi-potensi desa yang ada, khususnya yang ada di Dusun Merangan ini bisa tergali kembali. Memang intinya dengan adanya potensi ini kita gali, kita coba, kita kembangkan. Endingnya adalah nanti ke depannya menambah nilai ekonomi masyarakat. Nah pada saat ini karena sebelum pandemi juga sangat luar biasa dalam satu hari itu bisa mencapai seratus dan bahkan dalam satu bulan sampai seribu lebih. Nah terakhir ke depannya coba kita kembali, kita kepolasi kembali hal-hal yang menyangkut bagaimana nanti menarik bisa tawan itu bisa lebih baik, bisa datang lebih banyak lagi. Makanya kita konsep juga melalui kerjasama terhadap PT MAU, manajemennya dan kita juga kolaborasikan dengan pihak pemerintah. Alhamdulillah pada tahun ini kita konsep kembali ke depannya, manajemennya akan lebih baik. Di tahun ini kita coba pembangunan juga irigasi yang berbasis senti wisata terkoneksi dengan apa yang menjadi program daripada PT MAU sendiri. Tak hanya pertanian, industri peternakan di Kalimantan juga memiliki potensi yang tak kalah besar. MHU menjadi salah satu inisiator yang menyulap area pasca tambang menjadi lahan pengembangan peternakan sapi rakyat. Peternakan sapi ini dibalut dalam Minirense Jayatama yang menjadi wadah pengembangan peternakan sapi potong. Minirense Jayatama dibangun di atas lahan pasca tambang MHU seluas 200 hektare yang bisa menampung lebih dari 200 ekor sapi. Bayangkan peluang ekonomi akan hadir dari sini. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, melainkan juga untuk dunia pendidikan tinggi dan pemerintahan. Minirense telah digagas menjadi laboratorium lapangan pengembangan sapi lokal terintegrasi di lahan pasca tambang oleh Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Universitas Mula Warman Samarinda, dan Universitas Pajajaran Bandung. Pak Dedy, saya tadi sudah putar-putar nih ke lahan pasca tambangnya dari MHU. Ini kalau bisa akan bisa dijelaskan begitu ya ini awal mulanya ada Jayatama nih seperti apa sih? Ide pendirian Jayatama ini bermula dari area ini kan bekas konsesi penambangan PT MHU ya. Nah pasca penambangan area ini dikuasai oleh kelompok ternak. Yang dampaknya adalah mengganggu area reklamasi PT MHU dan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Nah untuk itulah, ini bukan masalah, tapi kami cari solusi, kemudian kami himpun kelompok ternak, kami isolir, kami berikan lokasi secara resmi, kemudian kami didik, kami latih untuk meningkatkan produktivitas mereka. Begitu. Baik. Kalau misalkan dengan adanya Jayatama ini berapa besar sih manfaatnya? Mampasnya saya pikir sangat, sangat besar sekali. Pertama, pola peternakan yang dianut oleh masyarakat dulu adalah sangat eksentif sekali ya. Jadi mereka mengembalas secara liar, tidak terkontrol, tidak termonitor dengan baik. Sehingga sapinya itu sangat liar sekali. Kemudian tingkat produktivitas mereka juga rendah karena angka kematian juga sangat tinggi. Nah akhirnya kita rekrut tenaga-tenaga ahli dari berbagai universitas yang ada di Indonesia untuk mengadakan kajian dan sebagainya. Apakah ini bisa dimaksimalkan dan menjadi suatu potensi ekonomi yang luar biasa? Ternyata memang bisa kita maksimalkan. Akhirnya kita berkolaborasi, tidak terjadi konflik dan masyarakat malah justru masyarakat sangat tertarik sekali untuk bergabung dengan kami. Baik, kalau misalkan melihat sebelum adanya Jayatama ini, mini ranch Jayatama ini dan sesudah, seperti apa sih perkembangan ekonomi yang hadir dari lahan ini? Eksistensi keberadaan mereka di sini tentunya juga harus terjamin ketersediaan pakan. Contoh dari pakan, kita kasihkan lahan, kita bantu olah tanahnya, kita bantu pupuknya, kita bantu bibitnya. Sekaligus hasil panen mereka juga kita beli, kita tampung. Salah satu contoh saja, ketua kelompok tani yang bernama Pak Sucipto, itu satu periodik tanam saja menghasilkan duit 14 jutaan yang kami beli. Ini artinya ada peningkatan secara ekonomi manfaat yang diterima oleh mereka, oleh masyarakat. Baik, ya baik-baik. Saat ini mini ranch Jayatama memiliki program kemitraan dengan masyarakat. Ada pun program utama yang digelar, antara lain menekan jumlah kematian padat, sehingga dapat meningkatkan populasi sapi yang berkualitas, pengembukan sapi, penyediaan rumput pakan, dan pendidikan serta penyuluhan bagi pembudidaya. Manfaatnya dengan adanya miniren, Ini kami mendapatkan surat izin untuk aktivitas ternak yang dikelompok. Untuk menangani angka kematian, yang dulunya hampir 10 persen, sekarang sudah hampir 0 persen. Yang untuk yang di Jaya Tama, di kandang Jaya Tama ini ada 92 ekor, yang untuk yang di kelompok, yang di gembala itu 200 ekor. Sebelum adanya Jaya Tama ini, ternak-ternak kami kami pelihara secara liar dan tidak ada kandang inapnya. Dengan adanya Jaya Tama ini, kami memelihara ternak dengan baik, masalahnya pengawasan dan lain sebagainya bisa teratasi. Dan mudah-mudahan nanti Jaya Tama ini nanti bisa menjadi pusat kegiatan baik dari masyarakat dan dari luar daerah untuk belajar peternak. MHU juga mengkonversi area pasca tambang menjadi fasilitas pengelolaan air bersih sejak 2008 di beberapa lokasi. Di antaranya di Desa Marga Hayu, Kelurahan Loa Ipudarat, dan Desa Sungai Payang. Beberapa fasilitas pengelolaan air bersih ini dibangun MHU bekerjasama dengan BUMD setempat sebagai pengelola. Air bersih ini disalurkan kepada lebih kurang 8.000 jiwa. Kebutuhan sanitasi dan air bersih warga dapat terpenuhi secara baik karena fasilitas ini menerapkan standar perlakuan dan pembantauan air yang tinggi sesuai dengan standar baku mutu. Kami bangga dan berterima kasih kepada PT. Multiharapan Utama di mana pada tahun 2022 ini PT. Multiharapan Utama telah membangunkan WTP di desa kami di dua tempat. Dan di posisi kita saat ini adalah WTP kedua yang dibangun oleh PT. MHU melalui CSR-nya di mana masyarakat sebelumnya menggunakan air sungai untuk bahan untuk mandi dan menjadi air bersih. Dan insya Allah pasca telah selesainya dibangun WTP ini insya Allah masyarakat akan bisa mendapatkan air bersih yang lebih layak, lebih higienis. Dan Alhamdulillah di dua dusun ini, dusun Kuntab yang jumlah kakaknya sebanyak 167, kemudian di dusun Broa dengan jumlah kakak sebanyak 148, yang insya Allah akan menerima manfaat dengan hadirnya pembangunan WTP ini. Air bersih merupakan kebutuhan esensi untuk manusia. Di sini, badan usaha milik desa bekerja sepenuh hati untuk memenuhi kebutuhan warganya. Tak kalah penting, yaitu program Net Zero Emission. Indonesia diteragitkan mempunyai net karbon nihil pada 2060. Upaya penurunan emisi karbon telah mulai dilakukan MHU, Instalasi Fasilitas Membangkit Listrik Tenaga Suria atau Solar Farm berkapasitas 1250 kV menjadi langkah awal fasilitas Solar Farm memenuhi 50% kebutuhan operasional MHU di Kalimantan Timur. Kedepan, MHU akan membangun Solar Farm pada area operasi lainnya dan mengadopsi kebijakan Green Office untuk meminimalisir emisi karbon. Kali ini saya sudah bersama Bapak Wijayono Sarosa. Beliau merupakan GM dari Mining Support PT MHU. Halo Pak Wijay, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Wijay, apa sih yang mendasari inisiatif energi berkelanjutan di PT MHU? Baik, terima kasih. MHU menerapkan prinsip dari MMS Group Indonesia, yaitu holding company kami, yaitu adalah Just and Orderly Energy Transition. Apa itu Just and Orderly Energy Transition? Adalah melakukan transisi dari prinsip-prinsip pemanfaatan energi dari operasional kami dan kemudian upskilling kepada masyarakat sekitar. Sehingga harapannya pada saat masa pasca tambang, masyarakat sekitar dapat menerapkan skillset berkelanjutan yang sudah kita terapkan di dalam operasional kami. Baik, ini bisa dijelasin nggak sih sejauh apa kontribusi MHU untuk energi berkelanjutan? Ya, pemanfaatan renewable energy merupakan komitmen yang besar oleh PT MHU karena dengan demikian ikut di dalam program pemerintah untuk pembaharan energi atau juga mixed energy dengan menggunakan sumber-sumber energi yang berkelanjutan. Dengan kontribusi ini, maka MHU ikut dalam program pemerintah tentang climate change. Baik, Pak Widja ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita lihat di belakang ini sudah terpampang begitu ya. Pak Solar Panel ini, sebenarnya seberapa besar sih pemanfaatan untuk operasional di PT MHU sendiri? Ya, kalau kita lihat di sini, luasnya adalah 1,5 hektare. Dengan demikian bisa dihasilkan dari Surya, ini adalah 1.250 kg KVA. Ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemrosesan batu bara, pelabuhan, dan juga fasilitas yang ada di sekitar sini, misalnya adalah kantor. Dengan demikian, pemanfaatan PLN bisa secara paralel bersama dengan pemanfaatan solar panel. Baik, ini ada nggak sih untuk target-target ke depan ini akan memperlebar atau memperbesar kapasitas, atau bagaimana nih Pak Widja? Ya, sejauh ini karena lahan yang ada tidak memungkinkan untuk bisa diperlebar, tetapi MHU berkomitmen untuk lebih memanfaatkan solar panel ini. Rencananya akan dilakukan juga di pelabuhan yang lain, yang berada di proyek MHU ini. Dan suatu saat nanti kita juga berencana untuk memanfaatkan kolam pasca tambang untuk digunakan untuk solar panel. Sehingga suatu saat kapasitasnya bisa lebih besar dari yang ada saat ini. Baik, luar biasa sekali rencana PT MHU ini ya. Dan kita harapkan semoga lancar dan terus mewujudkan energi baru-terbaru. MMS Group Indonesia selalu menjadikan kaedah pertambangan yang baik dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup, inisiasi konservasi, standarisasi usaha jasa, pengawasan teknis, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai pedoman dalam kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Hal itu dibuktikan oleh anak perusahaan MMS Group Indonesia. yakni PT Multiharapan Utama atau MHU yang berhasil memborong lima penghargaan dalam ajang prestasi keberhasilan penerapan kaedah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice atau GMP Award 2022 yang diselenggarakan Kementerian ISDM. Jelas sudah kelestarian Kalimantan merupakan hal utama yang harus dijaga. Berbagai cara dikerahkan untuk mewujudkan hal ini. Harapannya sederhana agar ekonomi dan alam dapat berjalan bergandengan mencapai tujuan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.